Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kebetulan saya bertemu dengan Dr. Leoni IF87, ahli IT ITB Yang sekarang menjadi dosen Mungkin sama dengan Kang Anas Mungkin Mbak Leoni bisa memberikan pendapatnya Tentang si rekat yang sekarang heboh Di seluruh jagad maya Terima kasih Kang An Sebetulnya saya tidak ingin berbicara Karena saya pikir Ibu Putri yang sebetulnya adalah Kakak kelas saya Baik di S1 maupun S3 Itu yang paling berhak berbicara Untuk menjelaskan Nah, tapi untuk menyingkat waktu ya Kang Anas Karena kebetulan sama profesinya dengan Ibu Putri Yang wakil rektor itu ya? Yang tim penggembang dari Sirekap Saya juga dosen Juga pernah terlibat dalam pengembangan sistem Saya sudah pelajari kronologis dari kontroversi yang terjadi pada Sirekap Khususnya untuk Pilpres Nah, kalau Mas Anas tadi masih menduga Itu berhubungan dengan persoalan pada pembacaan teknis Kalau saya sudah menelusuri Bahwa itu tidak berhubungan dengan kesalahan pembacaan teknis Tetapi ada hal yang lebih penting, esensial Yang pertama adalah Kalau itu kesalahan teknis tidak mungkin Karena alat pembaca itu Yang di Sirekap mobile itu Itu teknologinya sudah teruji Kalaupun ada terjadi kesalahan Harusnya itu perubahannya tetap satu digit ke satu digit Misalnya 8 jadi angka 1 Bukan berlebihan gitu ya Kemudian yang kedua Saya pikir tadinya ini memang serangan hacker atau apa gitu ya Dari luar Tapi setelah saya lihat Itu tidak ada fitur yang namanya validasi data Oh validasi data Terhadap angka 300 Itu sebuah fungsi harusnya Oh bilennya sudah ngecek gitu ya Sudah Kan itu dari yang lain Bahwa setiap hasil pembacaan dari Sirekap mobile Dengan alat itu Dia akan mengkonversi ke data numerik Dan dikonversi ke suara-suara tersebut Angka-angka untuk setiap elemen data gitu kan Nah ternyata Itu sudah gak ada fungsi itu Padahal itu vital sekali Dan itu gak mungkin dilakukan Ya Oleh tim sekaliber Dari informatika ITB Itu ya Terus yang kedua Yang membuat saya ini Cukup fatal lagi adalah Saya sudah cek juga Katanya fitur editing Untuk KPPS yang mengeri data di KPS itu Dihilangkan Oh Padahal Nah saya coba googling Saya kan bukan tim pengembang Tapi saya coba cari-cari berita Saya ingat Biasanya untuk sistem sebesar itu Yang penggunanya banyak Ada namanya sosialisasi Saya coba googling Ternyata di petunjuk sosialisasi itu Kalau misalnya hasil pembacaan salah Itu nanti Si KPPS harus mencek itu Melakukan verifikasi awal terhadap data yang dipaca Kalau terjadi kesalahan Jadi bisa mengedit Artinya Ini ada perubahan Sejak dari Program Program Ya Terus yang kedua Dan itu sebentar Bu Lenoy Jadi perubahan mengedit itu Memang disiapkan oleh programmer Si pembuat itu Tidak tahu sayang Karena disosialisasi Itu ada Karena itu fitur penting Jadi dua ya Yang pertama Filterisasi untuk memvalidasi data Agak sesuai dengan jumlah maksimum DTT Tidak ada Dan saya yakin itu bukan kesalahan pembacaan Yang kedua Dihilangkannya hak Bagi KPPS Untuk mengedit langsung Data yang hasil pembacaan salah Dan saya baca Ternyata itu KPU Membuat prosedur baru Bahwa perubahan itu Dilakukan Oleh KPU Tingkat Kabupaten Kota Dan itu Sudah melanggar Keamanan informasi Dimana Authentifikasi Data Itu tidak dilakukan Authentifikasinya Bahwa yang meng-entry data itu Hanya boleh oleh Pihak yang Diberi Wemenang Wemenangnya tadi kan ada di KPPS Iya Kenapa di Langsung ke Kabupaten Kota Bahkan bukan oleh Pecamatan Yang punya C1 Yang punya C1 itu Hanya Di KPPS Dan PPK Iya Dan katanya Itu ratusan ribu TPS Itu peraturan baru Oleh Berubah Berubah oleh KPG Dan Edit Terima kasih